Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada video kali ini bapak ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba Mengupdate informasi terbaru ya Terkait P3K guru di tahun 2022 Yang mana disini ya Ada info dari salah satu guru honorer ya Subscriber di channel ini Yang mengatakan katanya Beliau itu sempat menghadap di Dinas pendidikan status perpalnya Itu menunggu pemeriksaan dan Kondisi perpalnya itu dikunci Ternyata katanya di dinas pendidikan Beliau itu tidak bisa mengubah Oleh karena itu kami jadikan sebagai sebuah video Disini mengatakan status perpal menunggu Pemeriksaan dan terkunci Dinas pendidikan tidak bisa ubah Apakah aman saat ditarik Ke portal SSCISN Semoga saja ya aman-aman aja Karena kalau misalkan sudah tidak bisa Dirubah mau gimana lagi Bapak ibu ya yang jelasnya kita pegang Bahwasannya untuk seleksi administrasi Untuk rulus PG kan Yang diambil itu adalah Data tahun lalu ya Semoga saja valid Dan terkait dengan status menunggu pemeriksaan Itu jauh lebih baik daripada status Ditolak ya Jadi kalau status perpal menunggu pemeriksaan Kalaupun tidak berubah menjadi status perpal selesai Sebenarnya sudah ada Kemungkinan itu sudah valid ya Mungkin saja ada book error atau sebagainya Yang jelasnya yang penting Jangan status perpal ditolak Kalau memang sudah tidak bisa lagi Dirubah oleh Dinas Pendidikan Karena terkunci Seperti itu ya Oke Oke sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru dari kami Jika kami mempunyai kesempatan untuk mengupload video lebih banyak lagi Seperti itu ya Oke kita langsung saja to the point ke informasinya Jadi disini Bapak Ibu ya Kabar yang ditunggu-tunggu tentunya terkait dengan progres ya Progres baru P3K Guru tahun 2022 Sebelum pendaftaran di SSCISN dimulai Yang mana kita sudah masuk di integrasi sistem data Integrasi sistem data itu tentunya akan menarik Data Bapak Ibu ya Bek P1, P2, P3, P4 Data-data itu adalah yang pertama Verpal Ijasa Kemudian yang kedua adalah Data Duk Capil Data Dapodik Dan data individu Bapak Ibu Semua ya sekalian Nah oleh karena itu Data-data tersebut Seharusnya sudah valid dari sekarang Bapak Ibu ya Terutama Verpal Ijasa Kalaupun ya ada yang bertanya Bagaimana kalau masih menunggu pemeriksaan Dan posisi terkunci Setelah kita perlihatkan didis pendidikan Katanya tidak bisa diubah Kalau sudah seperti itu Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi Karena kemungkinan itu bagian dari pusat Itu adalah tugasnya pusat sekarang Bapak Ibu ya Dan kemungkinan juga Kalau status Verpal terkunci Dan status menunggu pemeriksaan Itu sebenarnya Kalau menurut admin pribadi Bisa jadi sudah aman Yang penting Posisinya Jangan Verpal ditolak Seperti itu ya Tetapi kalau masih bisa dirubah Ya Usahakan dirubah Ya Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa dirubah Menurut didis pendidikan Ya mau di apa lagi Kita sisa menunggu Perubahan dari pusat Dan saya rasa Kalau seperti itu Tidak ada masalah sih sebenarnya ya Karena itu bagiannya pusat Tetapi kalau misalkan masih bisa diubah Silahkan Bapak Ibu ubah Oke Seperti itu ya Posisinya Kemudian kita lanjut lagi disini Disini ya Bahwasannya untuk tahapan yang harus diperhatikan ya Dalam Verpal Ijasa Menjelang pendaptaran di SSJSN Yang pertama Status Verpal Itu dalam proses verifikasi kesesuaian Kemudian ada juga Status Verpal Verpal selesai Perbaikan hasil validasi Kondisi Verpal dikunci Jadi intinya ya Kemungkinan besar Meskipun status Verpal Bapak Ibu Itu dalam proses pemeriksaan Tetapi Kalaupun kondisinya Verpal dikunci Berarti Itu sudah ada hasil validasi Sisa perubahan nama saja Bapak Ibu ya Dari proses pemeriksaan Kepada Menjadi status Verpal selesai Kalau memang Menurut dinas pendidikan Sudah tidak bisa diubah Kecuali Kalau status Verpalnya Masih bisa diubah oleh Dinas pendidikan Berarti Memang status Verpalnya Belum selesai Seperti itu ya Oke Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya Disini ya Ada info dari subscriber Beliau mengatakan Mohon maaf Min Kemarin info GTK saya Tercatat lolos PG Tadi pagi saya lihat Kata-katanya hilang Kenapa bisa begitu Ya Oke Saya jawab Nah Kalau misalkan di info GTK Bapak Ibu Adalah tercatat lolos PG Berarti Bapak Ibu itu adalah Peserta prioritas 1 Yang memenuhi nilai Mbak batas di tahun lalu Atau di tahun 2021 Tiba-tiba hari ini hilang Itu tidak jadi masalah Bapak Ibu ya Itu tidak jadi masalah Karena kemungkinan besar Ada update terbaru Dari server info GTK Karena kita sudah masuk Di integrasi sistem data Nantinya Untuk pendeteksian Guru lulus PG Ataupun tidak lolos PG Sudah tidak ada lagi Nantinya di info GTK Tetapi nantinya Akan ditarik masuk Ke server portal SSCISN Seperti itu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Bapak Ibu mengerti Dan Bapak Ibu teliti Seperti itu ya Jadi intinya Tidak usah panik Kalau tercatat lolos PG Itu hilang Yang jelasnya Bapak Ibu itu P1 Dan data-data Bapak Ibu valid Nantinya Itu akan muncul Apabila Bapak Ibu mendapatkan Penempatan Di SSCISN Oke Kita lanjut lagi Nah Disini juga ada pertanyaan dari subscriber Boleh mengatakan Min Kenapa tampilan di GTK Sudah berubah Tampilan tulisan di kunci Sudah tidak ada lagi Itu admin katakan tadi ya Bahwasannya Hari ini Sudah dimulai Integrasi sistem data Sehingga Nantinya Data-data Bapak Ibu itu Akan pindah Atau ditarik masuk Ke server SSCISN Sehingga Penempatan Data Bapak Ibu Terdeteksinya Bapak Ibu atau tidak Itu semuanya Akan terpusat Nantinya di SSCISN Sudah tidak di info GTK lagi Karena hari ini Sudah mulai Untuk integrasi Sistem data Pelamar P3K Guru Di tahun 2022 Seperti itu ya Oke terjawab lagi Kemudian pertanyaan ketiga Di sini juga Bapak Ibu ya Salah satu Mengatakan Ini inti ya Ini inti penyebab Sehingga video ini Kami rilis Di sini Boleh mengatakan ya Pertanyaan intinya Seperti ini Verpal ijasa Menunggu proses Pemeriksaan dari dinas Saya dari dinas Tanyakan Tidak bisa Katanya dibuka Karena sudah dikunci Kalau dinas pendidikan Memang sudah mengatakan Sudah tidak bisa lagi dibuka Karena sudah terkunci Berarti hal itu Sudah dikunci oleh pusat Sehingga Status perpal Menunggu proses pemeriksaan Saya rasa Tidak jadi masalah lagi Kalau memang Sudah tidak bisa dibuka Atau Sudah tidak bisa Diedit lagi Oleh dinas pendidikan Karena itu sudah Hak Preogratif Dari pemerintah pusat Atau Kemendikbud Seperti itu ya Jadi intinya Jangan verpal ditolak Intinya seperti itu ya Jangan verpal ditolak Kalau misalkan Menunggu pemeriksaan Dan sudah dikunci Dan kita menghadap Di dinas pendidikan Dan sudah tidak bisa lagi Dibuka Berarti It's okay Tidak jadi masalah lagi Karena ini menjadi Urusan dari pemerintah pusat Intinya Sekali lagi Intinya Jangan verpal ditolak Seperti itu ya Intinya Jangan verpal ditolak Kalau memang Dinas pendidikan Sudah mengatakan Tidak bisa lagi dibuka Seperti ini Misalkan Bapak ibu laporkan ini Di dinas pendidikan Metode upload Status menunggu pemeriksaan Sebaiknya tidak verpal Nah kalau kondisinya Sebaiknya tidak verpal Bapak ibu Sisa menunggu saja Kalaupun ini tidak berubah Dan sudah ada penerikan data It's okay Tidak ada masalah Menurut admin pribadi ya Tidak ada masalah Seperti itu Karena kita tidak bisa Berbuat apa-apa lagi Karena dinas pendidikan Sudah tidak bisa lagi Mengubahnya Intinya Status verpal Jangan sampai Ditolak ya Jangan sampai muncul Keterangan ditolak Kalau muncul Keterangan ditolak Itu yang bahaya Nah Seperti ini juga ya Menunggu proses pemeriksaan Dikunci Kalau memang sudah Tidak bisa diubah Ya kita pakai saja Ini Bapak ibu ya Mudah-mudahan aman Datanya pada saat Ditarik nanti Kita tidak bisa Memaksakan sistem Kalau memang sudah Terkunci Nah terkait dengan Jadwal P3K Kami pertanyakan Kapan pendaftaran P3K untuk P1 dibuka Di sini langsung Dijawab oleh Admin GTK Selamat pagi Selamat datang Dilayanan Kemendikbud Dengan Sevi Perihal jadwal resmi Seleksi rekrutmen Guru ASN P3K tahun 2022 Masih Dikonsolidasikan Bersama dengan Panselna Silahkan melakukan Pengecekan Secara berkala Pada akun SSC ASN Dan website Resmi kami Di HTTPS Guru PPPK Kemdikbud Jadi Bapak Ibu Tunggu saja Progres sampai selesai Maka otomatis Pendaftaran akan dibuka Oke seperti ini Informasi dari kami Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh